Aktor tampan Ben Joshua, kini juga tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, antar jemput sekolah menjadi tugas utama setiap hari. Mengingat Ben Naya dan Ben, kedua anaknya masih berumur balita. Iya, 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 udah masuk sekolah pertama kali dan dia minta pulang. Tapi sekarang udah seminggu lewat, udah mulai ini sih. Tadi kan awalnya nangis dari pertama datang sampai terakhir pulang. Sekarang nangis pertama, tapi sampai terakhir udah gak lagi. Kalau dari rumah sih biasa aja, tapi sampai sekolah udah mulai nangis. Maklumlah kan belum pernah sekolah, mesti biasain dulu, adaptasi dulu kan. Meski playgroup buat Caleb hanyalah sekedar taman bermain, namun Ben tetap merasa perlu memberitahukan pada putra bungsunya bahwa ia harus masuk sekolah seperti anak-anak lainnya. Pucuk di cinta, ulang pun tiba. Seminggu merasakan sekolah, sang putra akhirnya betah dan tidak mau pulang dari sekolah. Itu kan sekolah juga gak, apa ya, gak, gak serius gitu kan. Itu kan kayak sekolah bermain aja sih. Banyak mainannya, banyak mainnya daripada ininya kan. Soalnya masih kecil banget. Sehari sebelumnya dikasih tau sih. Jadi setiap kali dia mau sekolah sebenarnya dia gak mau, gak mau terus. Karena dia belum biasa aja. Tapi kalau pas nyampe sekolah, kayak tadi siang gue jemput, dia malah gak mau pulang. Dia maunya main prosotan, aneh banget. Kemarin minta pulang-pulang, sekarang gak mau gitu. Artinya udah-udah betah dia kan. Berperan sebagai bapak tak hanya milik Mike Lewis dan Ben Joshua. Ringo Agus Rahman termasuk salah satunya. Sedikit berbeda, Biorka, putra pertama Ringo, kini baru berusia lima bulan. Sekarang bisa tengkurap tapi gak bisa balik lagi. Jadi dia bisa tengkurap, ah blok. Tiba-tiba marah gitu gak bisa balik lagi, minta balikin. Jadi kondisinya dia lagi jarang nangis, ngajakin main mulu, terus ngileran mulu. Karena mungkin gue yang ngidap tapi gak disetujui nama ibunya. Ini kalau ibunya nonton nih ya, istri saya, hey. Kalau saya pengen apa coba diturutin dulu supaya anak kita gak makin ngiler. Sebagai bapak kemarin sore yang baru memiliki anak, Sabai diakui lebih dominan dalam mengurus Biorka. Maka tak heran bila anaknya itu lebih dekat dengan ibu bunda. Sabai itu adalah orang yang gak pernah ninggalin anak kecuali kalau mandi atau makan pada saat Biorka tidur. Semuanya tuh dia dempel terus gitu. Jadi gue iri kadang-kadang Sabai itu tiba-tiba lihat semua perkembangan Biorka. Pertama kalinya bisa tengkurap, semua perkembangan Biorka bisa ngomong apalah. Gue tuh kelewat semua gitu loh. Mengaku tak pandai memandikan dan mengganti popok Biorka tak membuat Ringgo lupa diri. Alhasil, mengajak main si jagoan kecil menjadi tugas utamanya sebagai seorang ayah. Mandiin sebenarnya istri, lagi istri dulu gue ikut bantu. Sekarang enggak, karena dengan catatan katanya gue kurang bersih katanya kayak ganti popok. Gue pernah pengen nyoba loh. Waktu itu gue coba, set, set, set. Udah gue lap, udah. Pas dilihat sama dia ini masih ada, set gitu kayak. Kok gak bersih ya? Jadi bukannya gue menolak menggantikan popok. Tapi emang gue tidak dipercaya, dipercaya maafin Igo supaya ganti popok sama gue tuh gak akan bersih. Jadi dia gak percaya sama gue. Jadi gue banyaknya yang ngajak main doang. Don't, 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 don't you ever.